Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita dan bantuan dari pemerintah Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan Detik-detik pencairan BST 600 ribu rupiah Mohon maaf untuk penerima lama Kategori ini tidak akan cair BST-nya Dan inilah daerah yang akan cair terlebih dahulu BST 600 ribu rupiah Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan agar nantinya mendapatkan riski yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Langsung saja kita simak informasi selengkapnya Presiden Jokowi Dodo mengintruksikan agar bantuan sosial pemerintah Dipercepat penyalurannya Guna mendukung pemerintah untuk menyukseskan program PPKM Mikro Darurat Yang pastinya PPKM Mikro Darurat berdampak pada perekonomian masyarakat Salah satu adalah bantuan yang harus dicairkan secepatnya adalah Bantuan Sosial Tunai atau BST Yang akan ditargetkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia Menteri Sosial Ibu Risma memastikan data penerima BST telah diperbaharui Di data terpadu kesejahteraan sosial Sejak akhir pekan ini dan sudah siap untuk digunakan Dalam penyaluran BST Rp600.000 bulan Juli 2021 Yang penyalurannya akan dimulai pada minggu kedua bulan Juli 2021 Semoga hari ini sudah mulai disalurkan di seluruh Indonesia Yang penyalurannya akan disalurkan melalui Bank DKI yang wilayah Jakarta Dan untuk wilayah selain Jakarta akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Nantinya para penerima bantuan akan mendapatkan surat undangan dari Kelurahan Setempat atau dari RT Surat itu berisi barcode dan informasi dasar penerima bantuan sosial tunai Surat tersebut wajib dibawa ke kantor POS terdekat sebagai bukti untuk proses pencairan Dan jangan lupa membawa KTP dan kartu keluarga Jangan lupa datang sesuai dengan jadwal yang tertera di surat undangan tersebut Setelah sampai di kantor POS, petugas akan melakukan pengecekan dan scan barcode yang terdapat pada surat undangan Dan petugas juga akan memfoto penerima BST tersebut sebagai bukti bahwa BST telah diberikan kepada penerima Dan pastinya tidak ada potongan dalam proses pencairan BST Rp600.000 di bulan Juli 2021 Dan Alhamdulillah untuk para penerima BST bulan Juli 2021 juga akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg Tetapi pencairannya tidak berbarengan dengan pencairan BST di kantor POS Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan bantuan tersebut terpisah Jadi untuk bantuan beras akan disalurkan oleh perumbu log Atau nanti akan dibagikan di RT masing-masing Dan mohon maaf untuk KPM BST lama dengan kategori ini tidak bisa menerima lagi BST di bulan Juli 2021 Untuk yang pertama adalah para KPM BST yang menyalahgunakan dana BSTnya Jadi bagi teman-teman para penerima BST di bulan-bulan sebelumnya Yang menyalahgunakan bantuan BST dengan membeli rokok atau membeli minuman keras Dan diketahui oleh petugas wilayah terkait Maka BSTnya tidak akan cair lagi di bulan Juli 2021 Yang kedua terdapat perubahan hasil musyawarah kelurahan Dan verifikasi di lapangan oleh petugas wilayah Jadi di BST bulan Juli ini banyak sekali KPM baru atau penerima baru Jadi untuk penerima lama yang dirasa orang mampu Maka akan dibekukan dan akan diganti dengan KPM baru atau penerima baru yang lebih membutuhkan Untuk yang ketiga adanya duplikasi dengan penerima PKH maupun BPNT Yang artinya KPM BST terdaftar juga di bantuan PKH dan BPNT Jadi bagi teman-teman yang terdaftar juga di BST dan BPNT Tidak akan lagi mendapatkan BST 600.000 rupiah bulan Juli 2021 Dan daerah yang akan terlebih dahulu cair BSTnya adalah daerah 48 kabupaten kota di Pulau Jawa dan di Bali Karena daerah ini lebih diprioritaskan oleh pemerintah Karena daerah ini sedang menerapkan PPKM darurat Yang pastinya berdampak pada perekonomian masyarakat Maka dari itu pemerintah akan mencairkan terlebih dahulu daerah-daerah tersebut Guna membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!